Adanya wacana pemberhentian penjualan minyak goreng curah tahun 2022 ini berdampak terhadap harga minyak goreng di pasar Amla Pura Barat, Kabupaten Karangasem membuat harga minyak merangkak naik. Sejak isu tersebut merebak seperti harga minyak goreng curah yang isian 600 ml yang sebelumnya dijual antara 6.000 rupiah hingga 8.000 rupiah kini naik mencapai 11.000 rupiah hingga 13.000 rupiah atau naik 100%. Tidak hanya minyak goreng curah, kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan dari harga 11.000 rupiah isian 900 ml kini naik menjadi 17.000 rupiah. Bahkan untuk harga minyak goreng kemasan perjerigennya naik hingga mencapai 100.000 rupiah. Kenaikan diperkirakan akibat ketersediaan di pasaran berkurang. Ya lumayan meningkat tinggi karena semenjak 8 bulan ini dah kenaikan harganya lumayan tinggi. Berapa bu rata-rata kenaikannya bu? Dari yang curah apa yang gini, yang refill. Yang refill? Yang refill kalau dulu kan 11.000 rupiah, sekarang sudah mencapai 17.000 rupiah. Per botolnya bu ya? Per refill satu refill. Kalau yang curah berapa bu? Yang curah dulu 7.000, sekarang 11.000 rupiah. Itu berapa liter? Yang 600 mili yang kayak gini, 500.000 rupiah. Terus dari penjualannya gimana bu, yang mana lebih banyak dipilih? Kalau untuk saat ini lebih banyak memilih yang curah, karena dianggap lebih murah. Kalau pasokannya lancar bu ya? Ya lumayan. Sementara itu salah satu pembeli berharap pemerintah tetap menyediakan minyak goreng dengan stok yang cukup. 10.000 rupiah perjaregan. Kalau sekarang berapa? Sekarang 320.000 rupiah. 320.000 rupiah yang isian 16.000 rupiah. Nah, tergantung sama pemerintah loh. Kalau pemerintah sudah tidak ada, ya kalau masyarakat kecil kan tetap oke-oke aja. Pasrah berarti Pak ya? Iya. Pedagang dan pembeli berharap jika minyak goreng curah berhenti diperjual belikan, agar pasokan minyak goreng tetap ada dengan harga terjangkau. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.